Intro Dalam rangka menghadapi tahun Pilkada 2020, Polres Asahan menggelar operasi cipta kondisi yang dipimpin secara langsung oleh Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto. Giat operasi cipta kondisi yang dilakukan di depan Mapolres Asahan ini diikuti oleh personil TNI Polri serta Satpol PP Kabupaten Asahan. Salah satu tugas dalam operasi ini adalah tim gabungan memeriksa kendaraan yang melintas untuk memastikan apakah ada dari para pengendara yang membawa barang-barang terlarang seperti narkoba dan hal berbahaya lainnya. Hasilnya petugas berhasil mengamankan satu buah senjata tajam yang dibawa oleh salah seorang pengendara yang diketahui berprofesi sebagai seorang satpam di sebuah perkebunan. Tak hanya itu, tugas juga memeriksa kelengkapan para pengendara sepeda motor yang melintas. Dari hasil pemeriksaan, banyak para pengendara sepeda motor tak menggunakan helm serta tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Baik, untuk pelaksanaan cipta kondisi di malam hari ini sesuai dengan perintah pimpinan dalam hal ini Bapak Kabores pembinaan lanjut di kalender kamtip mas dan masuknya ini masa pemilu kada yang akan dilaksanakan bulan 9 nantinya. Dalam hal ini Bapak Kabores memerintahkan untuk cipta kondisi di malam minggu ini. Dari cipkon tadi ada yang diamankan, apa pas saya komentar? Dalam pelaksanaan cipta kondisi kita laksanakan rajia dalam istilah kepolisian adalah pelaksanakan rajia kepolisian atau 2-1 di depan MAPO Resasahan. Selanjutnya ada beberapa kendaraan yang kita amankan yang indikasi tidak memiliki surat-surat atau kelengkapan daripada kendaraan. Dan di antara selesai itu juga ada satu orang yang diduga membawa senjata tajam namun sesuai identitas dia sebagai satuan pengamanan di salah satu perkepunan yang ada di wilayah hukum Koresasahan. Senjata tajam ini diamankan atau? Selanjutnya untuk senjata tajam sekarang kita tindak lanjuti untuk kita selidiki dan kita lakukan pemeriksaan di Satreskrim Koresasahan. Dari Sumatera Utara, Rasid Rido, Triberata TV, Salam Triberata.